Sebelum pengajian dimulai, Mikiwonton pertanyaan. Siji malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Bahkan layak sunnah lhoha wa yag alu nabi ma'ayak marun tidak pernah naksiat dan selalu melakukan perintah Allah. Kalau dikirim Al-Fatihah apa bisa nyampe? Jawabnya, kenapa tidak bisa nyampe? Pada waktu nabi Idris alaih salatu asalam, beliau jadi nabi sampai melebusi warga, gara-gara selalu kirim Al-Fatihah, mendoakan kepada malaikat sing Joko seringi. Jadi nabi Idris selalu mendoakan kepada malaikat yang selalu nyoko seringi. Akhirnya malaikat sing Joko seringi merasa pingan dengan tugas, merasa adem dan nabi Idris ini. Terus panglet, kenapa kau bisa seperti ini? Jabe ku sya'allah mergau di donakno, kalih malaikat, kalih nabi Idris. Ketika didoakan malaikat, terus malaikat ketemu, ingin ketemu kalih nabi Idris. Akhirnya wali Allah Ta'ala ditemukan dengan nabi Idris. Lalu malaikat ibn Nabi Idris minta kepada malaikat, sing Joko seringi niku, untuk menghantar, untuk pingin neluh, nroko. dan kandangnya, yang nanti koneko raja, nanti durung mati di sik. Kemudian, dia jawab, ya weh saku, kalih nanti mati di sik. Nanti terus bangun ke. Akhirnya, mati, dipateni terus dibangun ke. Terus tawusnya nanti, kalih nanti pun nroko. Ben kepingin ruh nanti nroko. Marih nanti nroko, terus kepingin, melebuh nanti suarga. Nah, saya usah nanti suarga, aniku, nanti koneko raja lemetuk. Nah, dikandani, gak boleh nanti suarga, lho durung, wayai, aku lho durung saya mati, lho sabi, aku wis mati. Terus gak iso nanti suarga, lho durung, di sik. Nanti nroko, dosa-dusa, aku yawis yang nroko. Akhirnya, sebab dunia niku, malaikat, Nabi Idris, dipersilakan untuk tempat suarga. Lho, nanti sangka-sangki, Nabi Idris, niku, tasik, suarga, merko, barukai, dunia akan dateng, malaikat. Jadi, kita mendoakan kepada malaikat, bacakan pateha kepada malaikat, itu nantinya malaikat akan mendoakan kepada kita. Malaikat, wa lazi salya alaihi alaikum wa malaikat dugu, liu rizyaku minatulum nadiran nur, malaikat doang akan dateng ke dalam pancangan. mengingat orang krono malaikat ngikut sing didungak namaku sendiri dusa kan jenis Nabi niku ye butin gak ada dusa tapi ya tetap kita kirim kita bacakan batikah kita doakan Rahman padahal kan jenis Nabi niku gak punya dosa bahkan umpama dosa konten itu sudah diampuni dosa sebelumnya dan dosa setelahnya karena ada firman Allah inna katahna lagabat ambina liyawfirallahu lagamata kodama mendampika wamata akhar sing kena dihadi fatihan kora krono duwe dusa cacilek mati ya tetap didongakno lah kan duwe dusa ora krono masalah duwe dusa wali singur anduwe dusa ya tetap didongak didongakno niku mangki kita mendoakan kepada orang lain akan apa itu namanya kembalinya kepada kita sendiri ini kembalinya kepada yang mendoa mendoakan socerok wawwis jelas selamat jadi donakno mkongko selamat ini kembalinya kepada kita seperti ini hanya berdasarkan akal saja akan kesasar dan menyesakkan dalam masalah urusan agama kok di hukumi dengan akal lagi gunanya apa wawwis jelas lebus warga kodidongakno nah gunanya apa wawwis jelas lebus warga kodidongakno wawwis jelas itu merokok ya tetap wis enak takdiri senajan panjen dengan dongakno suarga le takdiri neroko ye tetep neroko tapi tetep kita didongak donakno wawwis jelas le takdiri suarga ya pangga suarga senajan tuh masyiat ya tetep suarga Tapi tetap kita Yaudah gak mau Karena itu kabin itu belum jelas Itu Ini kesan yang penyerang Paham itu Nanti panggah Nabi kita jadi Ayat Fadihah Anak singgurung itu orang di dusa Ya jadi Fadihah Para awliya singgurung Dusanya di sepura ya panggah Dia jadi Fadihah Para malaikat ya tetap Dia jadi Fadihah Karena kalau kita mendoakan Kepada malaikat Kepada ambiak Maksudnya kembalinya Kepada diri kita Karena apa Kamu berbuat baik Kepada siapapun Ya nanti balikin Nangawai Coro banyu Laiwis kebek Sampai Apa namanya Sampai yang Keba'i Terus keba'i Ini ku akhiri Menjadi Kutah Kutahin Kutloberin Nage Yosin Nisani Terus Malaikat Jibril itu Tugasnya Menyampaikan Wahyu Padahal sekarang Nabi sudah Tidak ada Terus sekarang Tugas Malaikat Jibril itu Menyampaikan Wahyu itu Bukan satu-satunya Tugasnya Malaikat Jibril Walaupun Dulu Nabi Malaikat Jibril Termasuk Memberi Ilham Memberikan Khotil Memberikan Kerentak Ini ku termasuk Malaikat Malaikat Jibril Tidak hanya Memberikan Wahyu Menyampaikan Wahyu Tapi menyampaikan Wahyu Niku Bagian Daripada Bagian Daripada Tugas Malaikat Jibril Tapi bukan Satu-satunya Tugas Seperti Malaikat Isrofil Tugas Apa Bagaimana Nyerompet Padahal Nyerompet Saya Durung Kanggu Saya Nyerbeti Nyerompet Nyerompet Nah Ini Malaikat Malaikat Mika'il Bagian Nyerompet Saya Ketiga Di Napa Tugas 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 Bahwa Malaikat Bahwa Sidina Ali Pas Datang Dari Ngaji Pulang Ke rumah Kemudian Disana Ada Dewi Fatimah Yang Sedang Nenun Bersamaan Dengan Salman Al-Farisi Lalu Sidina Ali Madur Ya Bintar Rasulillah Aindakir Hidak He Anak Rasulillah Sampai Dui Panganan Paginda Jawab Wallahi Ma Wallahi Ya Ibn Ina Ammi Rasul Ma Fihidak Demi Allah Wahai Anak Paman Rasul Dewi Fatimah Fatimah Anak Paman Rasul Lalei Sidina Ali Ini Dauwi Fatimah Bintar Rasul Putrani Rasul Putrini Rasul Tajem Sidina Fatimah Sidina Fatimah Jawab Lakin Ini Satak Kudsis Abu Dirhamin Ali Hasan Mal Hussein Aram Hasola Salman Al-Farisi Mim Bayi Naji Ini 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 Duit Nam Dirham Sak Jani Kang Guni Syed Hasan Mal Hussein Ini Hasil Salman Al-Farisi Dodolan Temunan Nah Terus Digawa Karis Sidina Ali Sebelahnya Dibawa Sidina Ali Kang Gawing 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 Sarapan Wanten Dalam Dipun Eona Wong Jaluk Lek Jaluk Dengan Nama Allah Dengan Bawa Al-Quran Dalili Mantal Lazi Yuk Ridul Taha Kordon Hasanan Fayuda Sampai Sampai Ngutangi Karis Sya Allah Bakal Dilipat Gandakan Ini Akali Cepat Kenapa Ngutangi Sya Allah Tapi Sya Allah Butuh Tangan Tapi Kita Melakukan Sesuatu Sampai Dijanjikan Karis Sya Allah Untuk Karulani Sya Allah Sya Allah Lalu Tahan Baru Karulu suaminya tidak membawa apa-apa, nangis, terus dibuntang lebih. Saya pergi ke Bintar Rasul, sampai nangis saya bergoboh, wahai putri Rasul. Wahai putri Rasul, menjawab. Saya berkata Ibn Amir Rasul, Apa yang terjadi pada Sampian? Terus diceritakan, kalau tadi diminta oleh orang yang membaca Qur'an, Lalu D. Fatima mengatakan, Sampian dikasih pertolongan kalian Allah Ta'ala. Sampian diparingi pertolongan kalian Allah Ta'ala. Orang yang bagus, pas cuaminya dalam keadaan apapun, Tahu bahwa ini adalah pertolongan Allah Ta'ala. Lalu, dia ingin keluar. Tidak mengatakan Nabi, Biasanya saya tidak mengatakan Nabi. Biasanya, sohabatnya mereka berpengaruh, Tidak punya apa-apa, datang kepada Rasul. Dalam perjalanan, ketemu Pak Robi. Pak Robi itu orang Badwi. Pak Badwi itu anggun, arek gunung. Tidak mengatakan Nabi. 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 Tidak mengatakan Nabi, Trujuan bangun, Tidak mengatakan Nabi. Tidak mengatakan Nabi. Biasanya kuat 100 Nabi. Lalu biasa dengan Nabi. Kata dari tinggal sendiri diundasikan. ketemu apa aku tidak dikawak lakukan dilungkas sehingga dokter dikawaknya langsung anak uang terkawak ya terus nuku untuknya ya kali bikam Bikta 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 ini iya dolen untuk dolen untukmu nanggiingsun bikam pelan piroai terus si Dina Ali dawuh bisa lah si miati dirahamin bisa lah si miati dirahamin halang terlalu ngatus dirham kontan terus dibayar kali A.A. Binikib terlalu ngatus dirham tuh kone satus dirham dalam aku dihutang tapi didol payu terlalu ngatus dirham kontan akhirnya si Dina Ali seneng pulang ketemu dengan Dari Fatimah Dari Fatimah melihat si Dina Ali kelihatannya seneng di teka imah baru kayak Ibn Amir Rasul ada apa kondisimu kok seneng terus jawabin terus jawabin dan diceritanku bahwa dia ini ku oleh untuk terus didol payu terlungatus beliau jawab aku Bikta sampai oleh pertolongan sangking Allah Ta'ala lalu dia pulang dia pamitan aku tak buda nang Rasulullah mau ngatainan kanjeng Nabi gak si Dina pas buda nang kanjeng Nabi pada waktu itu kanjeng Nabi datang dari masjid langsung bujeng bujeng terus tanak pada Rasulullah berkodasi Dina Ali uhbiruka amduhbiruni sing cerita sampian apa aku sing cerita sampian apa aku beliau jawab balantah ya Rasulullah balik yang jeningan mawan sing cerita nanti aku terus kanalkah engkau al-aqrabi al-adhi bahan nakota laka wal-adhi istaroh mingkah aku kenal karu akrabi sing tuku unta saking sampian lansing dodol unta samaring sampian setelah ini bingung laku kanjeng Nabi diseroh dibayi disi tebak ayo kenal gak karu wong sing dodol unta nang sampian karu wong sing tuku unta nang sampian lalu si Dina Ali aku jawakan Allah wa rasul aklam Allah dan rasulnya lebih tahu daripada saya lu ngerti yuk sing dodol unta niku wong malaikat jibil sing tuku niku malaikat israfil wafiri bayatin malaikat israel lu yuk seng bayar itu artinya malaikat jibil tura tidak menyampaikan wahyu malaikat israel yorakul jabut nyawo malaikat israfil yorakul nyelompre kemudian di dalam hadis isra' mikrat ketika rasulillah niku akan berangkat niku dipun gawa kali malaikat sekawan malaikat jibil mikail israfil israel terus didusi dibelah diambil hatinya malaikat israel pencabut nyawa nah itu korang malikat israfil nyelompre nyelompre itu hanya bagian tugas tapi bukan itu saja nah krono niku selalu melakukan perintah kusia Allah cuma di pasrai niku adal asing pasrai nyelompre itu malaikat israfil tapi bukan satu-satunya tugas itu sangat paham nah diorang aduk tersebut ini sifat wajib kusia Allah wajib mengertai sifat wajib kusia Allah rong puluh mustafili rong puluh jai si si ini jangan dikatakan sifat wajib kusia Allah kurong puluh kusia Allah wajib bersifatan dengan sifat kamal dengan sifat yang sempurna kesempurnaan Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri gak bisa dihitung dan kusia kusia Allah wajib kusia Allah ada nak kohes sifat sifat kurang kusia sifat sifat yang kurangi derajat kusia Allah tapi layuk si ilah ilahu tidak ada yang tahu berapa kekurangan kekurangan itu apa saja kekurangan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri makanya sifat wajib kusia Allah itu tidak hanya dua puluh tapi kita wajib tahu bahwa dua puluh wajib kusia Allah bersifatan wajib bersifatan dua puluh kusia Allah itu wajib bersifatan dua puluh itu tapi bukan sifat wajib kusia Allah hanya dua puluh mustahil bagi Allah bersifatan dengan dua puluh sifat mustahil tapi bukan berarti sifat mustahil kusia Allah hanya dua puluh semuanya nakois semuanya kekurangan kekurangan yang mengurangi derajat Allah itu adalah mustahil jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah dan ini kadang-kadang orang mengatakan Allah itu hanya bersifatan dua puluh tidak ada yang lainnya dan ini orang kentuk orang yang tidak paham nah ini orang sing orang paham nah ini zaman global kalau awal dalam zaman global termasuk banyak berita-berita dari majalah-majalah melalui internet melalui teknologi baik Facebook dan lain sebagainya cuman hal itu juga banyak fahitanya karena kita akan mengetahui beberapa berita-berita yang beraneka agama tapi bahayanya juga luar biasa karena banyak orang-orang yang tidak ngerti tentang agama fatwah tentang agama bicara tentang agama misalnya ini ngotong jangan sekali-kali terus angin dengan moco nanggi google bahwa itu keliru dengan orang malaikat itu keliru dan lain sebagainya ini termasuk pengaruhnya dunia global orang yang tidak bisa apa-apa bisa menulis dan bisa didengar orang seluruh dunia ini satu lagi ngotong masyarakat apa mana se goblok pisang jeniku eh